What's up school fans, balik gue Ruki Padilla kita kembali lagi ke video sharing session wah udah lama juga gue gak bikin video sharing session ini hari ini gue mengajak kalian semua bertukar pikiran dan gue ingin sekali membaca pendapat kalian semua di comment section nantinya dan guys jangan lupa sebelum kita mulai video ini kasih dulu like, ayo ditekan dulu tombol like nya oke thank you so much guys dan hari ini gue ingin membahas tentang free agency di Indonesia Basketball League pertama-tama gue mau disclaimer dulu ini sebenernya open discussion aja gue pengen mendengar pendapatnya para pecinta basket Indonesia tentang free agency di Indonesia Basketball karena menurut gue, gue jarang banget denger term itu di Liga IBL jadi gue pengen tau aja siapa tau IBL nanti bisa merubah sedikit sistemnya, tapi ini hanyalah open discussion, ini hanya ngobrol aja forum antar penggemar basket aja oke, sebenernya gue ingin mulai ngomongin topik ini tuh kemarin gara-gara gue ingin bikin video sebenernya, siapa sih top free agency tahun ini jadi sebenernya ada beberapa nama yang lumayan top akan menjadi free agent jadi kan itu bisa membangun hype-nya untuk orang-orang, misalkan gue kalau lagi NBA offseason hal pertama pasti yang bikin gue tertarik adalah either rookie siapa akan kemana dan juga free agent big names free agent itu wah gila, beritanya menurut gue itu berita besar banget ya kalau mereka pindah klub even though if mereka stay di timnya mereka pun menurut gue itu masih menjadi berita besar dan itu bisa membuat liga tersebut semakin hype dan itu apa ya, marketing juga menurut gue untuk liga dan juga tim tersebut tapi di IBL, gak tau kenapa kata-kata free agent itu menurut gue adalah kata-kata yang tabu banget gitu loh jadi klub itu sangat takut ataupun mungkin liga gue gak ngerti tapi kayak mereka tuh takut banget kalau ada pemain yang free agent tuh bakal di misalkan dibajak tim lain atau gimana gitu gue kemarin ada seseorang dia ini pengamat basket dan juga orang basket dia ngomong sama gue katanya tapi pemain itu tidak boleh memberitahu klub mana saja kalau dia tuh seorang free agent ataupun kontraknya habis tapi gue gak tau ini sebenernya seberapa benarnya gitu loh karena pasti kan kalau dia kontraknya yang habis biasanya pemain-pemain tuh suka nego dengan tim lain tapi gue sebenernya lebih pengen apa ya transparasi kontrak agak susah karena ada nilainya itu kalau ada nilainya gue ngerti lah itu karena agak sensitif tapi kalau panjang kontraknya menurut gue itu adalah hal yang masih normal kadang-kadang memang ada di berita misalkan oh si ini kontraknya segini tapi kan kadang-kadang kita lupa gitu menurut gue ke depannya untuk agar orang lebih tertarik dengan basket Indonesia menurut gue tuh mereka harus bikin sesuatu yang hype ya menurut gue agar orang tuh tertarik dan mereka tuh tune in ke topik tersebut dan juga ke olahraga tersebut misalkan ada pemain nasional Indonesia misalkan bulan ini atau bulan depan ada yang kontraknya habis itu akan menjadi berita yang menarik oke si ini kontraknya akan habis bulan ini tapi belum tentu dia akan kembali ke klubnya mungkin ada klub yang ini tertarik dengan ini gitu itu menurut gue tuh berita yang sangat menarik banget gue pengen gue kalau liat berita seperti itu gue akan klik gue akan baca gitu jadi menurut gue walaupun kita gak boleh tau sebenernya jujur gue pengen banget sebenernya sih tau kontrak-kontraknya pemain IBL banyak banget yang nanya gue loh Kak gaji di IBL tuh berapa sih pemain ini gajinya berapa sih jujur gue gak tau we don't even know kita gak pernah tau gak ada orang yang akan tau angkanya kecuali pemain tersebut karena memang itu sangat private banget di Indonesia tuh belum bisa karena kalau orang dulu dari dulu ngomongin selalu adalah karena basket belum menjadi sebuah industri jadi kita belum bisa padahal dari gue ingat dari tahun 2016 sebenernya IBL itu pengen banget bikin salary cap katanya itu untuk agar kekuatannya tim atas dan tim bawah gak terlalu jauh tapi sampai sekarang belum terrealisasi menurut gue untuk salary cap itu karena dari dulu gue juga sangat vokal banget karena menurut gue gaji minimum itu penting banget gitu untuk seorang pemain basket menurut gue gaji minimum itu at least 6 juta sampai 8 juta untuk seorang pemain basket karena mereka capek banget loh mereka latihan sehari 2 kali langsung belum yang nambah-nambah jadi menurut gue gue tau sih klub pasti akan membalikannya dengan bilang oh kan gue bayarin mereka kuliah gitu tapi menurut gue gue kadang-kadang suka sedih kalau denger ada orang bilang eh gajinya dia dibawa 4 juta loh atau dibawa 3 juta loh itu menurut gue agak gimana gitu untuk seorang pemain basket dan itu menurut gue kenapa banyak sekali orang yang main basket mungkin sampai SMA habis itu berhenti karena mereka hanya mimpinya oh iya gue pengen main DBL aja habis main DBL gue udah beres gitu mimpi gue udah tercapai di basket gitu jadi banyak sekali menurut gue kita kehilangan talenta-talenta yang bagus banget atau mungkin mereka udah main sampai kuliah terus mereka memilihnya untuk kerja gitu karena menurut mereka kerja itu opportunity-nya lebih bagus dan uangnya lebih bagus gitu jadi gue bisa nyebutkan 5-6 nama mungkin yang sayang banget gak jadi bermain di profesional karena mereka lebih memilih ke dunia kantoran padahal mungkin aja potensinya mereka bisa menjadi salah satu pemain bintang di IBL jadi seperti itu sih sebenarnya yang gue pengen bahas menurut gue hopefully ke depannya sih IBL bisa lebih transparan dengan kontrak panjangnya dan juga menurut gue liganya pun mungkin bisa kasih reporternya siapa gitu mungkin mereka kalau di NBA kan ada Watch atau ada Shams mungkin di Indonesia bisa ditaruh siapa gitu yang bisa bikin rumor-rumor tentang pemain ini mau kesini loh oh tim ini tertarik sama ini loh menurut gue itu value-nya tinggi gitu beritanya menurut gue orang tuh pasti akan wah akan klik dan orang pasti penasaran dan orang akan ngikutin terus kayak gue misalkan free agency let's say free agency-nya kawai kemaren ini gue kawai gila gue ngikutin dari dia mau ke Lakers dia mau ke Steady Raptors terus dia mau tiba-tiba pindah ke tim gue di Clippers itu gue tune in setiap ada beritanya menurut gue ini bener-bener tuh apa ya bisa membuat basket juga lebih terkenal lagi menurut gue even gak usah profesional even menurut gue di kampus itu harusnya setiap kampus kalau ada pemain bintang let's say pemain yang kalau di Indonesia apa ya bintang 5 atau bintang 4 lah gitu gue gak kalau dianirikan gitu kan 5 star 4 star kalau di Indonesia masih kurang lah gak ada gitu-gitu tapi at least kalau ada pemain SMA yang terkenal masuk ke kampus mana menurut gue kampus tersebut harus introduce pemain tersebut bikin kayak announcement di Instagram-nya mereka ataupun mereka bikin video perkenalan itu menurut gue juga adalah step awal untuk membuat basket lebih hype lagi sih itu tapi pemikiran gila gue aja itu kenapa gue bikin video sharing session ini karena menurut gue gue juga pengen denger pendapat kalian gimana sih kira-kira agar basket tuh bisa lebih hype lagi sih ke depannya karena menurut gue momentumnya ini lumayan tinggi nih karena banyak sekali sekarang youtuber basket di Indonesia yang bikin konten basket ini menurut gue tahun depan ini basket tuh bisa aja meledak loh menurut gue bisa aja menjadi olahraga mungkin nomor 3 di Indonesia karena memang anak muda semua pun sukanya basket sekarang ini mereka lebih suka memilih basket karena menurut mereka lebih keren gitu kalau main basket apalagi kalau ada di Bial Indonesia mereka lebih pengen banget bermain di sana dan mendapatkan exposure jadi ini gue harapin sih semua orang ya lebih bisa bergabung untuk basket semuanya demi kemajuannya sih karena menurut gue basket tuh kayak tinggal selangkah lagi tuh basket tuh bisa meledak di Indonesia gue gak tau sih kenapa itu pemikiran gue gue setiap hari mikirin kayak basket tuh keren gitu loh dan bentar lagi tuh kayak akan besar banget kalau gue sih selalu mikir seperti itu apalagi kita tau ntar 2023 akan ada Piala Dunia disini so itu akan menjadi momentum yang bagus juga and gue rasa juga sekarang fast basket di Indonesia di daerah-daerah pun semakin banyak aja sih dan anak-anak di luar daerah pun juga pengen banget bermain di Indonesia apa maksudnya di Jakarta dan ini akan bagus banget untuk olahraga basket ke depannya sih itu aja sih gue pengen curhatin kalau menurut kalian gue pengen denger apakah sebenernya Bial seharusnya memberikan izin agar pemain itu kayak apa ya memberikan signal bahwa eh gue akan free agent tahun ini gitu loh karena menurut gue tahun ini pun setau gue tuh ada 3 pemain yang lumayan top akan jadi seorang free agent andai kan gue bisa membuat berita itu itu pasti akan apa ya menarik lah kalau menurut gue sih kalau kalian menurut kalian mengikuti free agency itu menarik atau gak gue pengen denger pendapat kalian di komen section di bawah so itu aja sih hari ini curhat gue nanti malam jangan lupa tungguin time out seperti biasa and thank you guys yang sudah mendengarkan curhatan gue semoga bermanfaat semoga kalian juga punya pikiran yang menarik gue pengen banget baca komen kalian semua sih thank you banget jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and jangan lupa subscribe thank you guys for watching i'll see you guys next video peace